Assalamu'alaikum Bu Nailin Waalaikumsalam Mbak Ufi Apa kabar Rani? Alhamdulillah baik sehat Bagaimana dengan saya? Alhamdulillah baik dan sehat juga ya Baik Bu Nailin Sebelum kita melakukan coaching Saya disini sebagai observer atau supervisor Disini akan mendiskuskan beberapa Penilaian yang mungkin nanti Bu Nailin gunakan sebagai perbedaan Dalam coaching Bu Nailin kepada coach Disini diharapkan Coach itu bisa Menjelaskan Pertanapan sesuai alur kita Dan bagaimana Bu Nailin memberikan pertanyaan Selain itu juga diharapkan Nanti ada Hal yang apa namanya Bagaimana Dengan coach sebagai coach Itu bisa memberikan respon Ketanggapan kepada coachnya Oke Bu Nailin ya Selain itu Bu Nailin Saya ingin menanyakan Kompetensi apa Yang Dalam coaching ini Yang Bu Nailin Tentangkan Dalam coaching ini Nanti hari ini Saya ada Tiga kompetensi Yang akan saya Kemenangkan Yaitu yang Tentang ada Presence Kemudian Nanti akan aktif Dan yang Ketika itu Memberikan pertanyaan Yang bergugut Seperti itu Pak Bagaimana Yang nanti Bu Nailin Inginkan Saya amati Saya inginkan Lebih spesifik Amati Seperti itu ya Pak Lebih ke Mendengar aktif Dan Bagaimana Saya menyampaikan Pertanyaan Yang bergugut Kepada Ketisi saya Baik Silahkan Bu Nailin Melakukan Coaching Kepada Ketisi Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Resiki Selamat siang Bu Selamat siang Ada Waktu Mau cerita Sedikit Ini Mungkin Pak Resiki Kebetulan Saya Hini Ini Ada Waktu Luang Silahkan Pak Resiki Bercerita Apa Dikini Setelah Saya Kerti Program Pemuda Ikutan Saya Mendapat Banyak Ilmu Saya Ingin Menularkan Menemuan Saya Saya Sudah Mendisiminasikan Ke mereka Tetapi Ternyata Mereka Ini Teman-teman Saya Ini Masih Pembelajaran Sekonvensional Sekali Di sekolah Jadi Terima Ternyata Pak Resiki Sudah Melaksanakan Desimilasi Sudah 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 Kira-kira Herempuan Pak Resiki Dalam Perbicaraan Herempuan Saya Teman-teman Saya Satu Sekolahan Itu Mereka Sudah Melaksanakan Pembelajarannya Itu Berlilat Kepada Murid Jadi Lepas Saya Tidak Laki Penggajaran Yang Konvensional Laki Berusaha Dan Murid Kalau Seperti Itu Kalau Seperti Itu Jangan Melakukan Perubahan Perubahan Seperti Itu Apakah Nanti Akan Ada Seperti Itu Ada Kira-kira Apa Pak Ada Salah Sampai Itu Masa Sungkan Sungkan Karena Mereka Ini Lebih Senior Lebih Lalam Lebih Perkenalaman Disitu Itu Sangat Apa Ya Sangat Menang usia Wiskam Rasa Suka Itu Apalagi Kita Sedikit Junior Seperti Itu Lalu Apa Kira-kira Rencana Jelingan Untuk Mengatasi Rasa Suka Itu Bagaimana Rencana Saya Berkonsultasi Kepala Sekolah Terkait Rencana Saya Berkonsultasi Kepala Sekolah Gila Sekali Untuk Mendapatkan Penalaman Yang Lebih Ya Pak Ya Solusi Ada Jadi Kepala Sekolah Apa Lagi Pak Yang Ingin Jangan Lakukan Saya Ingin Mengajak Mereka Teman-teman Saya Berkolaborasi Jadi Pada Lalu Saya Berhentik Saya Mengajak Di Kelas Saya Ingin Mereka Ini Saya Ajak Berkolaborasi Untuk Masuk Melancang Rencana Pengajarannya Langsung Diasa Terlibat Langsung Dalam Pembuatan Terpedia Juga Dalam Pranteks Masih Menurut saya Itu Sangat Biasa Sekali Pak Jadi Teman-teman Pak Rosiki Nanti Bisa Langsung Terjun Langsung Membuat Rencana Lagi Menjantung Belajaran Sehingga Tidak Derasa Supan Lagi Apalagi Kita Sesama Ibu Terus Belajar Sepanjang Hayat Seperti Itu Kira-kira Pak Setelah Anda Mencanakan Seperti Itu Pak Rosiki Komitmen Apa Yang Pak Rosiki Apa Ya Ingin Terapkan Di Dalam Rencana Aksi Tadi Komitmen Saya Ini Agar Teman-teman Saya Itu Pembelajarannya Di jalan Konvensional Jadi Mereka Sudah Menerapkan Pembelajaran Yang Bisa Tadi Oke Langsung Pak Apakah Nanti Ada Hubungan Apakah Pak Rosiki Buat Hubungan Untuk Melaksanakan Komitmen Ini Tadi Sangat Sekali Sangat Itu Sekali Berkait Dengan Hubungan Itu Hubungan Seperti Apa Pak Terima Materi Moral Terima Biar Rasa Sukkari Terindah Dari Bapak Sekolah Itu Benar Sekali Pak Hubungan Seperti Itu Sangat Kita Butuhkan Ya Pak Ya Lalu Ada Tindak Lanjut Pak Tindak Lanjut Selanjutnya Kita Langsung Menerapkan Ke Marikantan Buku Jadi Kita Kolaborasi Yang Tidak Terkesan Menggului Dengan Penelan Dengan Dengan Di Jalan Pelaksana Dengan 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 Semoga Kegiatan Jeningan Nanti Berjalan Lancar Sesuai Dengan Pencana Ini Amin Tidak Mohon maaf Ya Sedang Berperati Mohon maaf Karena Itu Waktunya Jeningan Assalamualaikum Warah Waalaikumsalam Hai Bun Eilin Tadi saya Sudah Amati Apa yang Bun Eilin Lakukan Coaching Pada Koji Bun Eilin Bagaimana Perasaan Bun Eilin Perasaan Saya Setelah Melakukan Coaching Ini Saya Merasa Apa ya Pak ya Merasa Sedikit Lega Karena Sudah Membantu Koji Saya Menemukan Solusi Dalam Masalah Kalau Boleh Saya Sampaikan Dari Pengamatan Tadi Saya Lihat Bun Eilin Sudah Bagus Dalam Melasakan Koji Tadi Sudah Sesuai Dengan Alur Pintar Selain Itu Ada Sesuai Rukit Penilaian Jadi Dalam Memilih Pertanyaan Tadi Sudah Terlihat Selain Itu Juga Dalam Penjagaan Kesangkapan Selalu Hadir Atau Presence Seperti itu Nah Kalau Boleh Saya Lanjutkan Bun Eilin Kompetensi Apa lagi Yang Bun Eilin Kembalikan Dari Coaching Tersebut Untuk Kompetensi Yang ingin Saya Kembalikan Itu Mungkin Kompetensi Dalam Kehidupan Penuh Kemudian Lebih Menden Aktif Lagi Seperti itu Dan Apa Namanya Memperdalam Dalam Mengajukan Pertanyaan Seperti itu Baik Begitu Ya Bun Eilin Ya Bisa Kita Bisa Harapkan Lebih Daik Lagi Semoga Bermanfaat Kita Semua Untuk Kegiatan Koceng Yang akan Bun Eilin Lakukan Nanti Kedepannya Seperti itu Terima kasih Bun Eilin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh